Pemerintah Gelombang Penolakan Undang-Undang Omnibus Laut Cipta Kerja terus berlanjut. Hari ini sejumlah serikat pekerja bergabung untuk berunjuk kerasa mendesak DPR dan pemerintah membatalkan undang-undang yang dinilai merugikan kaum buruh. Kami akan mengajak Anda langsung bergabung dengan rekan kami, Tasya Felder, yang berada di Jalan Medan Merdeka, Silang Monas, Jakarta Pusat, untuk memantau aksi dari para buruh yang hari ini rencananya akan melakukan aksi unjuk kerasa. Halo, selamat siang, Tasya. Selamat siang, Irsal, dan juga Pemirsa Nusantara TV. Ya, Tasya silakan laporan Anda. Ya, Pemirsa, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya dalam Breaking News Nusantara TV, pada beberapa menit yang lalu. Saat ini di depan Istana Negara masih dalam kondisi yang cukup lengang dan juga kondisif. Kondisif memang aksi mogok nasional yang dilakukan oleh para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, kemudian juga KSPS, IAGN, dan juga 32 Federasi Serikat Pekerja Indonesia di seluruh Indonesia saat ini masih sudah memasuki hari terakhir atau hari ketiga sejak dilaksanakan atau dikeluar pada 6 Oktober 2020 lalu yang memang eskalasinya meningkat sejak 6 Oktober di mana pada tanggal 7 Oktober seperti kita ketahui dan beberapa informasi dari Nusantara siang beberapa berita sebelum ini memang ada beberapa pericuhan yang terjadi antara pengunjung kerasa dengan para petugas di sejumlah kota-kota besar. Namun saat ini situasi di depan Istana Negara masih kondusif menyikapi adanya kabar yang menyatakan bahwa aksi mogok nasional hari ini akan dilakukan besar-besaran di depan DPR dan juga Istana Negara dan mengingat hari ini DPR masih memasuki masa reses maka kami tim Liputan Nusantara TV berjaga-jaga di depan Istana Negara untuk memberikan informasi terkininya untuk Anda seperti yang Anda lihat saat ini jalan yang menuju ke Mahkamah Konstitusi sudah ditutup di depan Istana Negara ini untuk mengantisipasi juga sudah ada sejumlah petugas kepolisian yang disiagakan yang merupakan juga gabungan dari TNI juga sudah bersiaga memang belum ada instruksi yang menyatakan mereka harus melakukan penjagaan secara intensif jadi sifatnya hari ini hanya antisipatif saja di mana mereka hanya berjaga-jaga namun demikian pasukan BRIMOB juga sudah berjaga-jaga atau bersiaga di lapangan Monas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan sampai sejauh ini belum kami lihat adanya masa yang berkumpul di depan Istana Negara namun kami mengimbau kepada para pemirsa yang ingin melintas di Jalan Medan Merdeka untuk menghindari jalan ini karena memang rencananya aksi akan dilakukan hari ini aksi mogok nasional di hari terakhir rencananya akan melibatkan jutaan pengunjuk rasa namun juga para petugas yang hari ini disiagakan di depan Istana Negara juga sudah disiagakan sebanyak seribu petugas lepap dengan kendaraan dan juga senjata gas air matanya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan rencananya memang aksi hari ini juga disertai juga oleh mahasiswa dimana tadi juga sempat kami meliput ada juga perwakilan dari aliansi BEM seluruh Indonesia juga sudah datang untuk menuju ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan gugatan terhadap RUU Cipta Kerja yang memang menjadi protes dari para pengunjuk rasa bahwa dinilai terlalu cepat disahkan pada tanggal 5 Oktober kemarin dan ini tidak memihak kepada kaum buruh namun pihak lainnya juga menilai bahwa RUU Cipta Kerja ini memang diperlukan untuk meningkatkan perekonomian nasional kemudian juga meningkatkan investasi dan juga mendorong iklim investasi dan ekonomi di Indonesia demikian yang bisa saya laporkan dari depan Istana Negara Tasya Felder dan Tirta Wijaya melaporkan langsung kita kembali ke studio Irsal baik terima kasih Tasya Felder melaporkan langsung dari sekitaran Istana Negara Jakarta selamat kembali bertugas tetap berhati-hati dan tetap menjalankan protokol kesehatan selamat bertugas kembali selamat menikmati